Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini Hari ini, kita akan mendengar kisah luar biasa tentang hidayah Allah yang datang kepada siapa saja yang dikehendakinya Kisah ini datang dari seorang mantan anak buah tokoh besar di dunia kriminal Indonesia, John Kay yang mendapatkan hidayah dan akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam Bagaimana perjalanan hidupnya hingga akhirnya menemukan cahaya Islam? Mari kita simak bersama Kisah ini memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana kehidupan yang kelam bukanlah akhir dari segalanya Mantan anak buah John Kay ini pernah terjerumus dalam dunia hitam yang penuh kekerasan dan kebencian Namun, atas rahmat Allah, pintu hidayah terbuka lebar untuknya Melalui berbagai ujian, pergolakan batin, dan pencarian, ia akhirnya menemukan ketenangan dalam Islam Kisah ini menunjukkan bahwa siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran, Allah akan membimbingnya ke jalan yang lurus Judul, Kisah Mualaf Mantan Anak Buah John Kay Muhammad Ishak Hauma merupakan seorang mualaf asal Pulau Ambon, Maluku Oleh kawan-kawan dahulu, ia akrab di Sapa Roy Ambon Ishak sudah berkecimpung di dunia tukang tagih utang, dep kolektor, sejak mulai merantau keluar dari Ambon, sekitar tahun 1991 Saat masih muda, ia memang sudah mengidam-idamkan bekerja di Pulau Jawa, khususnya Jakarta Sebab, dalam pengamatannya banyak perantau asal Ambon yang sukses Bersama sekira seratus orang remaja Ambon, Ishak muda pun menumpangi kapal tersebut Salah seorang perantau yang ikut bersamanya adalah John Refrah Sosok yang belakangan dikenal sebagai John Kay itu kemudian menjadi bosnya di Jakarta Di bawah arah lelaki kelahiran Kepulauan Kay itu, terbentuklah Angkatan Muda Kay atau AMKI Organisasi tersebut dengan cepat berkembang menjadi jaringan besar jasa penagi utang Ishak berkemah di dalamnya Walaupun banyak rekannya yang sering terlibat aksi kriminal, ia saat itu tidak pernah merasakan dinginnya sel jeruji Memang, beberapa kali Ishak berperan sebagai tukang ancam Sasarannya adalah orang-orang yang terlilit utang berbunga-bunga yang digelontorkan kliennya Ke Jakarta, merantau, dan bekerja sebagai dep kolektor Tapi, selama berkecimpung di dunia hutang, sampai saat ini Saya tidak ada urusan dengan kepolisian Ujar lelaki yang lahir dengan nama Izhak Eliza Haumahu itu saat menceritakan kisahnya Ishak ketika itu menjalani gaya hidup premanisme Ia biasa ditemukan di diskotek atau tempat hiburan malam Mabuk-mabukan sudah menjadi kebiasaannya bersama teman-teman Pada suatu hari, terjadilah sebuah pengeroyokan di sebuah kota di Jawa Timur Tidak disangka, beberapa orang yang dipukul para dep kolektor ini adalah anggota kepolisian Saat petugas datang, terdapat surat tugas pengumpulan di tempat kejadian perkara Isi kertas itu menyebutkan nama Izhak Sejak itu, ia pertama kali berangkat ke kepolisian Kawan-kawan yang terlibat dalam pemukulan melarikan diri Sendirian, Izhak menangani kasus tersebut Setelah pemeriksaan, ia hanya dikenai wajib lapor Ia pada akhirnya kasusnya selesai tanpa saya masuk penjara Kemudian, saya ke Lombok, Nusa Tenggara Barat Karena di sana ada teman Tetapi masih berkecimpung di dunia dep kolektor Kenangnya Menikah Pada tahun 2016, Ishak menikah dengan Lisa Komariah Febrianti Berbeda dengan dirinya, perempuan tersebut beragama Islam Beberapa bulan setelah menikah, istrinya berulang kali meminta kepada sang suami Agar tidak lagi bekerja sebagai dep kolektor Namun, hingga beberapa tahun Ishak tetap bertahan di profesi ini Pada suatu ketika, Ishak diberi tugas menagih cicilan kredit mobil yang macet Ternyata, kendaraan tersebut oleh si pensil telah digadaikan kepada orang lain Yang belakangan diketahui sebagai ulama lokal di Lombok, NTB Saat ingin merebut mobil itu secara paksa Ishak dan kawan-kawan diteriaki maling oleh Masa setempat Karena merasa benar, ia mulai surut Ishak lalu menunjukkan dokumen surat yang dikirimkan kepada perwakilan warga Namun, Masa tetap marah Makin lama, jumlah mereka pun kian banyak Akan tetapi, emosi ratusan warga ini ditenangkan oleh ulama lokal tersebut Sosok yang biasa di sapa Tuan Guru itu tetap sabar Padahal, lelaki tua ini sudah ditarik kerah bajunya dan bahkan dipukul oleh kawan-kawan Ishak Inilah yang membuat saya tergerak masuk Islam Itu adalah Tuan Guru yang luar biasa sabar, bijaksana, dan pada akhirnya berteman baik dengan saya Kenang Ishak Pada akhirnya, kasus selesai Beban utang dikembalikan kepada si penyicil kredit macet tersebut Keadaan kembali seperti semula Berkat yang sempat terjadi Ishak kini mengenalkan baik Tuan Guru Beberapa kali ia dan istri diundang oleh ulama tersebut dalam pelbagai acara Semisal selamatan atau halal bihalal idul fitri Jalan Hidayah Kian lama mengenal Akhirnya Tuan Guru mengetahui bahwa Ishak dan istri adalah pasangan beda agama Secara tersirat, ulama ini menunjukkan keheranan Sebab, Lisa Komariyah selalu konsisten berhijab Dengan kata-kata yang halus dan sopan Tuan Guru memberitahu kepada Ishak bahwa nikah beda agama tidak diperbolehkan menurut ajaran Islam Mantan anak buah John Kaye ini hanya diam mendengarkan Sesudah dari rumah Tuan Guru Karena tidak tahu harus berbuat apa Ia pun mampir ke sebuah warung tuak Di sana, Ishak mabuk-mabukkan demi melampiaskan perasaannya Waktu telah lewat tengah malam Ishak pun kembali ke rumah dalam keadaan setengah sadar Pintu rumah digedornya berkali-kali Beberapa saat kemudian, istrinya membukakan pintu Tampak wanita itu sedang mengenakan mukena Ternyata, dia sholat tahajud dan katanya sedang mendoakan saya Begitulah, kata-kata itu membuat hati saya tergerak Ucap Ishak mengenang Beberapa hari setelahnya, Ishak mulai mengurangi kegiatannya di jasa dep kolektor Yang menjadi perhatiannya kini adalah keyakinan yang dipeluk istrinya Didorong rasa penasaran Ia mengontak sejumlah anak buahnya yang biasa beroperasi di lombok Mereka adalah muslim Dari keterangan mereka itu Ishak memperoleh informasi tentang sholat seluk beluk Bahkan, ia meminjami sebuah buku kecil Tuntunan sholat praktis Lambat laun, lelaki tersebut menjadi paham beberapa gerakan dan bacaan sholat Inilah yang semakin memantapkan hatinya untuk memeluk Islam Sampai pada akhirnya saya bisa sholat Saya katakan hal itu keinginan belajar Islam kepada istri Ujarnya Begitu memantapkan tekat Akhirnya keduanya berangkat ke kantor Majelis Ulama Indonesia MUI Lombok Kebetulan, di sana sudah ada tuan guru Di hadapannya, Ishak mengucapkan dua kalimat syahadat untuk pertama kali Lisa menangis haru dan bersujud syukur Kala itu, usia pernikahan mereka sudah memasuki tahun keempat Sejak bersyahadat, saya bertekad untuk meninggalkan segala pekerjaan yang berhubungan dengan masa lalu Menghentikan segala pekerjaan yang berhubungan dengan menyakiti orang lain Kata Ishak mengenang Kesempatan muncul pada tahun 2018 atau beberapa waktu setelah Lombok diguncang gempa Pihak orang tua Lisa mengajak mereka agar hijrah ke Lamongan, Jawa Timur Ishak menyanggupi, maka dimulailah babak baru dalam kehidupannya Profesi deb kolektor yang sangat berkelindan dengan dosa riba ditinggalkannya sama sekali Kini, ia berwirausaha Bahkan Ishak juga aktif dalam kegiatan takmir di masjid dekat lingkungan rumahnya Harapannya, ia dapat menjadi seorang Muslim, kepala keluarga dan ayah yang baik Itulah perjalanan spiritual dari seorang Mualaf Ishak Sahabat, dari Kisah ini kita bisa mengambil banyak hikmah Pertama, bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Pemberi Hidayah Tidak peduli seberapa jauh seseorang tersesat Selama ia masih berniat untuk kembali, Allah akan membimbingnya Kedua, kehidupan dunia ini hanyalah sementara Kekerasan, kekuasaan, dan harta tidak akan membawa ketenangan hati Hanya iman dan taqwa yang akan membawa kedamaian sejati Ketiga, Islam adalah agama rahmat yang menerima siapa saja yang berusaha mendekatkan diri kepadanya Allahuaklam bisawaf, sahabat semua Itulah kisah inspiratif dari mantan anak buah John Kaye yang akhirnya mendapatkan hidayah dan memeluk Islam Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari perjalanan hidupnya Jangan lupa untuk selalu berdoa agar kita senantiasa diberi hidayah dan istiqomah di jalannya Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan kisah inspiratif lainnya Akhirul kalam, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe